Intro Komisaris Bank Syariah Indonesia atau BSI Arief Roshid silatirohim ke pengurus DPP LDI di kantor DPP LDI Patah Senayan, Jakarta Selatan. Ia mengapresiasi pencapaian DPP LDI dalam mengembangkan ekonomi umat. Dalam pertemuan itu, Arief Roshid mengajak DPP LDI membangun ekosistem ekonomi umat yang berbasis ekonomi syariah. Menurutnya, LDI memiliki kemampuan dan potensi mengembangkan ekonomi syariah. Arief mengatakan ekosistem ekonomi syariah di LDI bisa terwujud karena adanya ratusan pesantren dan boarding school yang bernahung di bawah LDI, pengusaha-pengusaha haji dan umroh, serta lembaga keuangan mikrosyariah. Sekali lagi untuk mengajak secara bersama-sama mendorong kebangkitan ekonomi. Nah, Bank Syariah Indonesia belakangan, satu dari tujuh strateginya adalah membangun ekosistem itu. Jadi tadi, LDI yang lahir sejak 1972, punya banyak pesantren, pendidikan-pendidikan, boarding school, punya masjid, tadi punya lembaga-lembaga keuangan syariah juga, punya pengusaha-pengusaha yang haji umroh dan segala macam. Nah, inilah yang menurut kami menjadi sebuah potensi untuk bersama-sama dengan Bank Syariah Indonesia. Upaya BSI dalam membangun ekosistem ekonomi umat mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum DPP LDI, Kei Haji Kriswanto Santoso. Menurutnya, LDI bukan hanya sekedar lembaga berdakwah, tapi berkontribusi membangun ekonomi umat. Salah satu di antara keinginan kita sebagai lembaga Tawah Islam adalah bagaimana membangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia secara firm, secara baik. Dan ini tentu akan sangat membantu umat dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kunjungan BSI ke kami, ke kita, ini adalah sangat luar biasa. Banyak hal tadi sudah kita bicarakan, terutama dalam membangun ekonomi, karena LDI bukan hanya sebagai lembaga yang hanya berdakwah, tapi LDI juga membangun dakwah bilhal melalui ekonomi. Pertemuan tersebut merupakan upaya LDI dan BSI dalam membangun ekonomi umat, agar Indonesia bisa mempertahankan sumber daya berupa energi, pangan, air, dan logam, yang saat ini menjadi komoditas strategis. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton.